Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Tangerang Selatan optimis 26.768 petugas KPPS bisa bekerja dengan baik dalam mensuksekan pemilu 2024. Diketahui, puluhan ribu petugas tersebut jadi ujung tombak kesuksesan pemilu, karena tugasnya berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Kami optimis, KPPS yang dibentuk oleh KPU Tangerang Selatan ini sudah siap dengan tugas, konsekuensi yang ada serta siap melaksanakan pemilu dengan lancar, ujar Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan, Dina Kurni Sari Utami, Rabu, 31 Januari 2024. Dina menyebut tugas KPPS di TPS dalam pemilu 2024 tergolong berat dengan lima jenis surat suara. Bahkan, dalam simulasi yang pernah dilakukan pihaknya, proses rekapitulasi berlangsung hingga subuh. Kami berharap KPPS yang sudah di BIMTEK bisa menjaga kesehatan dan menjalankan tugas dengan baik, ucapnya. Apa harapan KPU Tangerang Selatan agar ini tidak mengganggu program KPPS yang disiapkan untuk pemilihan suara nanti? Dari KISRU ini sebenarnya kami sudah melaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ada pun dari skema yang beredar tersebut, kami juga tidak mengetahui terkait dengan kebenarannya. Namun, di beberapa daerah, terutama di wilayah Banten, untuk teman sebut itu sendiri memang besarannya kami tidak berbeda dengan wilayah yang lain. Dan juga terkait harapan kami bahwa tugas KPPS ini begitu berat dan juga kami berharap di BIMTEK kemarin beserta KPPS itu tidak hanya mempermasalahkan terkait dengan uang makan dan juga terkait dengan transport saja, tetapi dengan mekanisme-mekanisme yang nanti akan mereka laksanakan di tingkat TPS. Karena pemilu ini berat ya, karena kan ada lima kotak suara, lima pemilihan yang akan dilaksanakan. Dan hari ini simulasi yang kami laksanakan saja dengan yang hadir dalam simulasi tersebut, kita sampai dengan jam 4 pagi dalam melakukan reka populasi tersebut. Kami berharap KPPS-KPPS yang sudah di BIMTEK oleh KPU Tansel dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga dapat menjaga kesehatannya karena tugas ini kan sangat berat. Insya Allah, kami sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait dengan badan EHOC yang kami rekrut ini akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagaan Kesehatan pada saat pelaksanaan pemilu KPU Tansel. Terakhir, Budina. Cukup siapkah KPPS yang kemarin sudah menjalani BIMTEK untuk mendukung keberlangsungan pemilu yang akan datang? Saya optimis bahwa KPPS yang dibentuk oleh KPU Tansel ini sudah siap dengan konsekuensi yang ada, dengan tugas yang ada, dan juga siap melaksanakan pemilu ini dengan lancar. Seperti sekarang, di tempat sekarang, kami dengan para PPK-PPS sedang melakukan packing logistik kebutuhan untuk tanggung jawab kelas populari. Jadi kami masih sangat optimis bahwa di KPU Tansel, pelaksanaan pemilu ini.